Dua rancangan peraturan daerah dibahas di Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangka. Rapat peraturan daerah tersebut yaitu tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Rapat peraturan daerah yang kedua merupakan usulan dari anggota DPRD Kabupaten Bangka, yaitu tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Ketua Pembahasan Rapat Peraturan Daerah mengatakan perlindungan dan pemberdayaan petani perlu dilakukan guna kesejahteraan mereka. Sot, Wakil Bupati Bangka menyambut baik Rapat Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang diusulkan anggota Dewan. Rapat ini sebagai randasan hukum pemerintah daerah dan dapat mengakomodir regulasi tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, serta menjawab tantangan permasalahan petani bagi pelaku ekonomi dan bagi masyarakat saat ini. Ada pun perjelasan terhadap rapat ini, bahwa pengertian perlindungan petani itu adalah segala apa yang untuk membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh, berasarana, dan sarana produksi. Saya, Sot, Wakil Bupati Bangka, berkenang menerima kesulitan dan perlindungan dan perlindungan petani dalam sektor pertanian. Keperadaan orang-orang perlindungan ini juga sebagai pemayang dari Pemerintah Kapten Bangka untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani secara perencanaan dan sesuatu. Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Bangka menyerahkan pandangan terakhir mereka ke pimpinan Dewan terkait Rapat Peraturan Daerah. Wakil Bupati berharap Rapat Peraturan Daerah segera disahkan oleh DPRD agar dapat dilaksanakan. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firmancah, TVRI Bangka, Belitung, melaporkan.